selanjutnya kita akan bersihkan juga bagian injektornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Helia Motor dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan dilancarkan segala urusannya kita akan bersihkan injektornya kemudian kita lanjut pengungkaran total body kita bersihkan juga dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya dan bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih berhubung saya tidak memiliki alat infus untuk injektor saya menggunakan alat semacam ini kita siapkan carbon cleaner kita siapkan aki kemudian langkahnya kita lepaskan dulu bagian o-ringnya karena o-ring ini jangan sampai terkena cairan carbon cleaner kita amankan kemudian kita bersihkan dulu bagian sisi luarnya kemudian kita siapkan selang kecil bawaan dari carbon cleaner caranya kita masukkan ke bagian input dari injektor kemudian kita siapkan solasi kita solasi bagian sambungannya supaya tidak ada kebocoran kita siapkan solasinya rapat ya kemudian dari alat ini ada dua pin kabel empat pin kabel yang dua kita ambilkan dari aki terus yang dua lagi kita tancapkan di bagian injektornya dua kabel kecil inilah yang akan kita tancapkan ke bagian pin injektornya dan dua ini yang akan kita tancapkan kepada aki nah sekarang kita masukkan kabel yang kecil kita masukkan bagian pin input di injektor untuk pemasangan alat semacam ini untuk yang injektor kita boleh terbalik tidak apa-apa nah sudah terpasangan kemudian yang ini kita tancapkan pada aki untuk pemasangan yang satu ini kabel yang ini diusahakan jangan sampai terbalik karena kalau sampai terbalik ini bisa merusak dari alat tersebut yang hitam kita tancapkan pada negatif dan yang merah kita tancapkan pada arus positif nah disini terlihat di alat sudah terkonek sudah ada arus masuk kemudian kita nyalakan dengan memencet tombol merah nah kalau lampu sudah berkedip semacam ini sudah bisa langsung digunakan lalu kita tancapkan carbon cleaner di bagian selang penghubung ke injektornya kita coba nah untuk alat ini bisa diatur-atur ya tekanannya kita bisa menambah tekanannya dengan memutar potensio yang ada pada alatnya nah kita semprot-semprot nah disini kan terlihat pengabutannya kita semprot terus sampai kira-kira pengabutannya sempurna nah cara ini adalah untuk membersihkan bagian dalam dari injektor bila mana ada kotoran yang menyumbat dari lubang-lubang pengabutannya lakukan ini secara perlahan agar hasilnya maksimal kemudian kalau sudah selesai kita kembali cabut-cabut kabel-kabelnya dan injektor pun sudah bersih kita lepaskan juga isolasi penghubungnya nah disitulah lubang-lubang yang tadi kita bersihkan karena lubangnya sangat kecil maka diperlukan alat khusus untuk membersihkannya saya rasa untuk bagian injektornya sudah bersih kemudian kita akan lanjutkan untuk membersihkan bagian throttle bodinya nah di depan kita sekarang sudah ada throttle bodinya disini nampak terlihat sangat kotor itu kan di dalamnya sudah menghitam menghitam kayak banyak kotoran yang mengendap ini sangat jelas-jelas sangat mempengaruhi performa dari mesin motornya nah untuk cara membersihkan bagian throttle bodi ini tidak boleh sembarangan saya membuat video ini bukan bermaksud ingin agar kalian yang belum berpengalaman tentang sepeda motor membongkar-bongkar sendiri di rumah dengan cara membersihkannya sendiri bawalah motor Anda ke bengkel yang terpercaya karena untuk bagian injektor untuk bagian throttle bodi ini sangat vital walaupun kadang cuma dilihat seperti karburator biasa ya tapi disinian ada sensor-sensor yang sangat berpengaruh pada performa motor jadi sekali lagi saya menyarankan untuk berhati-hati dalam membersihkan bagian ini karena sensor-sensor tersebut sangat kalau salah pemasangannya akan berakibat pada performa motor yang menurun nah untuk bagi teman-teman yang ingin membongkar bagian sini diperhatikan juga bagian tanda-tanda bawaan dari pabrik di bawah di disini kan ada tanda-tanda tanda coretan berupa sepedal warna putih ya dan diusahakan nanti kalau pemasangannya diusahakan tandanya sejajar dengan tanda semula karena untuk bagian area sensor ini kalau pemasangannya bergeser sedikit saja itu nanti bisa kacau entah itu RPM-nya bandang ataupun gas-nya ngempos dan sebagainya kalau bengkel-bengkel rumahan atau kita bongkar-bongkar sendiri kan tidak mempunyai alat scanner jadi harus berhati-hati dan perhatikan tanda ini diusahakan nanti pemasangannya tepat jangan sampai bergeser sedikit pun dan bagi kalian yang ingin membersihkan throttle body ini sendiri lebih baik jangan dibuka untuk bagian sensor ini jangan dibuka cukup dibersihkan apa adanya saja bersihkan disemprot dari luar oke langsung kita bersihkan throttle body ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan throttle body kita bersihkan kita bersihkan juga bagian intake manifoldnya untuk rumah injektornya terlihat sangat kotor kita bersihkan juga dengan memakai carbon liner terlihat 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 sangat terlihat kemudian terlihat kemudian Nah sekarang untuk proses pemasangannya Sudah selesai Maka kita akan coba motornya Oh iya untuk sebelum kita Menghidupkan motornya Jangan lupa kita Menghidupkan kunci kontak Secara berulang-ulang Agar full pump memompah bensin Menuju bagian injektornya Kita sekali lagi Nah sekarang motor siap dihidupkan Oh iya teman-teman Untuk motor ini Setelah diservis Setelah hidup Jangan langsung kita gas ya Kita tunggu beberapa detik Atau paling tidak Satu menitan lah Baru nanti bisa langsung kita gas Coba kita gas Nah disini nampak Ada perbedaan dari sebelum Kita lakukan servis ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk kalian semua Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like, share, komen Dan juga subscribe Nyalakan loncengnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!